Jangan tanyakan apa yang negara berikan untuk Anda, tapi tanyakan apa yang Anda berikan untuk negara. Inilah ungkapan terkenal dari seorang Presiden Amerika pertama yang beragama Katolik, John F. Kennedy kalau tidak salah. Romo, Frater, Suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Apa yang diungkapkan oleh John F. Kennedy rasanya terinspirasi oleh pesan Yesus dalam Injil pada hari ini ketika orang bertanya kepada dia tentang tanggung jawab sebagai seorang barganegara. Apakah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Yesus memberikan jawaban, berikanlah kepada Kaisar apa yang pantas kamu berikan kepadanya dan kepada Allah apa yang pantas kamu berikan kepada Allah. Sebenarnya bukti konkret dari apa yang dikatakan oleh Yesus itu terjadi dalam Injil beberapa hari lalu ketika dia bertanya kepada Petrus. Petrus, disini siapa yang harus membayar pajak? Orang disini atau orang asing? Petrus menjawab, orang asing. Lalu dia bilang, berarti bebaslah rakyatnya. Iya. Lalu dia bilang, kalau begitu kau pergi mancing ke laut, nanti kau tangkap ikan dan ambil beberapa dirham di dalam ikan itu, bayar pajak untuk kita, biar kita tidak menjadi batu sandungan untuk bangsa. Mungkin kotbahnya itu ada di channel Youtube saya yang saya kasih judul, kita hidup tidak untuk menjadi batu sandungan tapi batu sendi, batu yang dibuang tetapi berguna. Bapak ibu saudara-saudari, inilah alasan kenapa gereja katolik di Indonesia kemudian memilih moto hidupnya sebagai bangsa Indonesia dengan 100% katolik, 100% Indonesia. Karena di satu sisi, kita itu diciptakan oleh Allah, berarti menjadi anak Allah. Tetapi di sisi yang lain, kita hidup di sebuah bangsa yang terlahir dari bangsa dan negara Indonesia. Maka kita hidup sebagai warga negara Indonesia yang 100% katolik dan 100% Indonesia. Saya tidak tahu teman-teman agama lain apakah berprinsip seperti itu. Kenapa kita memakai prinsip seperti itu? Nanti kita lihat jawabannya. Tapi satu hal yang membuat kita bangga menjadi orang katolik adalah satu-satunya agama yang menjadikan kemerdekaan RI itu sebagai perayaan besar di dalam gereja, cuma lah gereja katolik. Coba lihat gereja lain, coba lihat agama lain. Apakah ada perayaan khusus untuk hari ini? Makanya tadi saya bilang ketika dunia bangsa Indonesia menurunkan bendera, kita orang katolik mengambil bendera yang diturunkan itu dinaikkan ke pangkuan Allah supaya tetap berkibat. Itulah kenapa sore ini kita lebih memilih misa daripada ikut penutupan penurunan bendera. Saya sama fratir juga dapat undangan. Tapi tadi saya bilang biar lengkap 100% Indonesia, 100% katolik, cukup ikut pagi saja sore kita di gereja. Nah ada sebuah kenyataan yang menarik dalam gereja katolik ketika merayakan perayaan 17 Agustus seperti hari ini. Yaitu kornya selalu OMK, dekornya selalu BKRI. Pertanyaan saya, kenapa begitu? Ernest, tahu? Tidak tahu? Kalau tahu, kenapa? Kalau gitu sini, kasih jamapan ke saya. Terus BKRI itu selalu dekor. Di mana-mana di produk yang saya tugas, kalau 17 Agustus BKRI-nya dekor, kornya OMK. BKRI, mana tadi? Siapa yang dekor tadi? Tidak ada BKRI. Atau hanya dekor saja? Tapi tidak ke gereja. Hah? Hanya dekor saja? Tidak ke gereja. Terus? Hah? Ada. Jangan sampai tidak ada. Kalau ada, atau takut saya panggil ke depan. Bagaimana, Ernest? Apakah bisa mempertanggungjawabkan? Sini sudah. Hah? Oh ya, boleh. Silakan. Itu ada mic dekat di belakang. Kenapa harus OMK yang tanggung kor kalau 17 Agustus? Meremajakan Indonesia yang sudah tua. Karena 79 tahun. Oh, dia cepat betul tunjuk ke saya. Sekarang BKRI. Kenapa harus BKRI yang dekor? Tidak ada yang jawab. Sudahlah, saya jawab saja ya. Karena WKRI itu yang mendekor itu karena perempuan itu simbol bunga. Kalau bunga bangsa ini layu, tapi perempuan jangan pernah layu ya. Tapi paling penting sebenarnya Bapak Ibu, ada sejarahnya. Nanti bisa baca di buku, seandainya Indonesia tanpa Katolik, pasti tidak seperti ini Indonesia-nya. Mungkin ada yang pernah membaca buku itu atau nanti cek di channel Youtube. Atau baca buku Sakramen Politik. Nah, sepintas ceritanya begini. Tahun 2024, bulan Juni, seorang perempuan keturunan Inggrat di Jogja menikah dengan seorang agama Katolik awam yang terlibat dalam dunia politik. Kemudian ia menikah dengan diberi nama Maria Sujatri Sujaningrat. Makanya kenapa WKRI lebih dulu merayakan 100 tahun daripada Indonesia kan? Jadi WKRI sama KBI itu sama usianya. Sudah 100 tahun, Indonesia baru 79, ketinggalan jauh. Dan kalau kita baca di sejarah, ternyata cikal bakal Indonesia Merdeka itu hasil perjuangan orang-orang ini. Jadi waktu itu wanita Katolik bersatu untuk berbicara tentang bagaimana Indonesia Merdeka. Demikian juga orang-orang muda. Sampai sebelum Sumpah Pemuda, itu para orang muda berkumpul di Aula Katedral untuk berbicara tentang teks Sumpah Pemuda yang kemudian dibacakan pada 28 Oktober 2028. Kenapa orang-orang Iman tahu? Karena saya orang politik. Jadi inilah dua alasan kenapa kemudian gereja setiap kali merayakan kemerdekaan RI beri kesempatan kepada WKRI dan orang muda untuk terlibat. Itu dari segi sejarah. Dari segi kenyataan, mungkin saja begini. Kenapa WKRI diberi tugas dekorasi waktu kemerdekaan RI? Karena yang sering tidak merdeka itu adalah ibu-ibu. Benarkah? Saya sering menemukan ibu-ibu yang bercerita tentang bagaimana dia hidup dengan penuh tersiksa karena dikekang oleh suaminya. Demikian juga perempuan-perempuan yang hidupnya terkekang karena dikendalikan oleh pacarnya. Apalagi Bapak Ibu, pacaran di era milenial itu lebih seru daripada orang suami istri. Kadang-kadang nomor-nomor WA itu dipegang oleh pacarnya untuk mendeteksi di mana keberadaan pasangannya. Benar ya? Suami istri belum tentu HP-nya dipegang suaminya apalagi nomornya diparalelkan gitu. Tapi anak-anak zaman sekarang baru pacaran sudah begitu. Sehingga banyak yang kemudian cepat buka tua. Kenapa? Hidupnya terkekang dan tidak merdeka. Sebaliknya, orang-orang muda itu terkenal sebagai orang yang sangat bebas di dunia ini. Mungkin karena masih muda. Makanya mereka bebas. Biar jadi katolik, boleh ke gereja, boleh tidak ke gereja. Atau ke gereja, bebas jaga parkir saja. Tidak perlu masuk misalnya. Atau bebas, tunggu main futsal baru OMK ya. Biliran kor, tidak. Coba lihat kalau pergi main, mana yang lebih banyak. Di gereja atau di lapangan. Jadi, orang muda memang identik dengan kebebasan yang memang betul-betul bebas. Sehingga, sehingga bebasnya mereka, mereka tidak tahu diri bagaimana menempatkan diri. Dan untuk itulah kenapa setiap kali kemerdekaan seperti ini, kita perlu merefleksikan kembali merdeka itu apa. Menurut bacaan kedua, Santu Petrus tadi ya. Merdeka itu artinya, taat sebagai hamba Allah, hargai satu sama lain. Taat kepada pemimpin. Sedangkan referen Masmur malah menulis kemerdekaan itu, kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Ini kata kunci. Taatilah satu sama lain dalam cinta kasih. Bapak Ibu, tadi di bagian pengantar saya bilang, merdeka atau mati? Kita jawab merdeka. Tapi faktanya, kita banyak mematikan kemerdekaan. Kenapa? Kita sudah merdeka, tapi kita mengisi kemerdekaan itu bukan dengan cinta kasih, tapi pilih kasih. Buktinya mana? Kita hidup ini sebagai minoritas, orang lihat dulu, kamu siapa? Kalau bukan kaum mayoritas, sabar dulu. Itu namanya pilih kasih. Belum lagi ada bahaya KKN, korupsi, korupsi, nepotisme. Kalau satu keluarga sudah jadi pejabat, siap yang lain, ditarik semua. Belum lagi masalah suka, tidak suka. Jadi inilah konkret dari kemerdekaan kita, sehingga walaupun sudah 79 tahun, rasanya ada yang belum merdeka. Gereja peraya belum bisa dibangun, sementara kita sudah 79 tahun merdeka. Dan kalau kemerdekaan itu dihidupkan dalam kekangan dan keterpaksaan, yang terjadi adalah muka tua. Sama seperti kita. Kalau hidup dalam kekangan dan keterpaksaan, maka walaupun muda, pasti cepat tua. Sehingga benar tadi. Ernest bilang, negara kita sudah berusia 79 tahun, tapi macam tua sekali ya. Padahal KBI dan BKRI sudah 100 tahun, tapi tetap abet muda. Kenapa? Ada spirit dan roh yang menjiwai. Dan inilah yang perlu kita bangun, membangun spirit dan roh kenegaraan kita. Selalu saya mengatakan begini, sebagai bangsa Indonesia, kita sudah dibangun di dalam spirit Pancasila dan UUD 45. Itu adalah dasar. Maka sebagai orang Indonesia 100%, sebagai orang Katolik yang 100% Indonesia, kita harus betul dijiwai oleh Pancasila dan UUD. Dan kalau mau jujur Bapak Ibu, rasanya orang Katolik jauh lebih hafal itu Pancasila dan UUD. Coba tanya teman-teman lain, hafal enggak? Dan yang banyak bicara tentang Pancasila, saya yakin dari Katolik. Makanya bagian Kepancasilaan di pusat itu dulu, diberikan kepada Romo Benisi Setio. Dan sejarah tentang Pancasila ini sangat terlekat dengan orang Katolik. Soekarno waktu dilemparkan di ND, dia pergi bertemu dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat di sana untuk berbicara rumusan Pancasila yang kita pakai sekarang. Sehingga bahasanya Pancasila itu sangat Katolik sebenarnya. Kalau tidak percaya nanti baca di buku, ada judulnya The Passengers dari Renal Kasali. Renal Kasali kan orang Katolik juga. Di situ dia copy sedikit tentang rumusan asli Pancasila yang didapatkan Soekarno, waktu dilemparkan ke ND. Tapi paling penting untuk kita, kita hidup sebagai orang bangsa Indonesia 100%, dijiva oleh Pancasila. Dan sebagai orang Katolik 100%, kita dijibai oleh Spirit Yesus yang dibahasakan dengan cinta kasih. Katolik sama dengan kasih. Kenapa kemudian waktu Paus Franciscus datang ke Abu Dhabi, editorial media Indonesia berkata begini, Bapak Ibu Saudara Saudari, Paus Franciscus adalah simbol dari 200 miliar umat Katolik di dunia yang memang kerjanya untuk menebarkan kasih. Bangga kan? Walaupun dalam kenyataan banyak orang Katolik yang tidak menebarkan kasih. Perkelahian, permusuhan, pertengkaran, percecokan itu banyak sekali terjadi di gereja. Padahal di luar orang akwi kita itu agama kasih. Dan waktu kami buat pertemuan JOMK di Bali Barat, dari pihak kemenang ada teman Hindu yang datang, dan menarik sekali ketika dia berbicara tentang kekristianan, khususnya Katolik. Dia bilang, kita salut dengan orang Katolik. Dan dia pegang dua kata-kata kitab suci yang terkait dengan ajaran kita. Dia bilang, dalam gereja Katolik itu terkenal dengan cinta kasih, dan hukum utamanya adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yang kedua, kata-kata santu Paulus, hendaklah kasihmu jangan berpura-pura. Nah ini yang bahaya Bapak Ibu, banyak kita yang berpura-pura dalam mengasihi. Jadi untuk kita adalah, marilah tetap menjadi orang Katolik yang 100% Indonesia, dengan ideologi dan jiwa Pancasila, dan tetaplah menjadi orang Indonesia yang 100% Katolik, dengan tetap berjalan bersama Kristus. Jangan tanyakan apa yang negara buat untuk Anda, tapi kita tanyakan apa yang kita buat untuk negara. Dirgahayu proklamasi kemerdekaan eri yang ke-79, teruslah maju. Semoga Tuhan memberkati. Tiga, Indonesia Melataraku Putih tulangku Bersatu dalam Semangatmu Pegar-gegar Pelagi Jingle Semangat OMPH Santu Paulus Mataram maju terus untuk membangun Indonesia. Terima kasih.